Salam jumpa kembali teman-teman, bapak ibu sekalian di mana saja berada kami informasikan bahwa saat ini pengerjaan ruas jalan dari pelabuhan laut IPND menuju ke Arubara kecamatan ND Selatan mulai dikerjakan jadi langsung saja kita menuju ke lokasi pengerjaan atau pelebaran dan peningkatan ruas jalan dari pelabuhan laut IPND dari pertigaan pelabuhan IPND yang saat ini kita lintasi ini menuju ke kampung atau desa Arubara kecamatan ND Selatan dan ini papan proyek dan ini adalah akses menuju ke kampung Arubara yang saat ini sudah mulai dikerjakan oleh salah satu kontraktor lokal yang ada di kabupaten ND dan ini salah satu peningkatan ruas jalan dari beberapa ruas jalan lainnya yang dikerjakan pada tahun ini selain pelabuhan Alokuboko, Andona dan beberapa ruas jalan lainnya dan ini pelebaran atau pengaruhkan sudah mulai dilakukan jadi kurang lebih peningkatan ruas jalan tersebut mendekati 2 km dari pertigaan pelabuhan laut IPND menuju ke pemukiman atau kampung Arubara jadi ini pengerukan atau pelebaran sudah mulai dikerjakan jadi kondisi jalannya yang sebelumnya sempit ini kembali diperlebar oleh rekanan atau dinas PUPR yang mengerjakan ruas jalan tersebut jadi ini di sisi kiri kalau dari area pelabuhan laut IPND langsung ke laut jadi dinas perhubungan keopaten ND memasang pagar pengaman di sisi kiri akses jalan menuju ke kampung Arubara jadi akan di ucapkan juga selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung mohon dukungannya dengan cara tekan tombol like lonceng dan subscribe dan untuk ruas jalan Wolowona menuju ke Loko Boko minggu depan sudah mulai eksen di lapangan dan untuk pengerjaan ruas jalan lainnya dari Indona ke Ekipas sudah eksen sejak 2 minggu lalu tidak hanya pengaspalan tapi juga pelebaran sedang dilakukan saat ini dan sesuai pemaparan Bupati ND kemarin bahwa peningkatan ruas jalan dari Indona menuju ke Ekipas lanjut sampai ke Kurulimbu tahun depan akan kembali dianggarkan sehingga warga Sukoria atau Kecamatan Dona Timur pergi pulang menuju ke Kota Inde lebih singkat melewati atau melintasi jalur Ekipas dan seperti ini kondisi ruas jalan yang saat ini tengah dilakukan pelebaran dan target pada bulan November-Desember sudah selesai sudah rampung sehingga dapat dinikmati oleh warga selatan atau warga Ulubara khususnya